Intro Selasa tanggal 21 bulan Juli 2020 Panitia Khusus atau Pansus II DPRD Kabupaten Cirebon melakukan kunjungan kerja ke Puskesmas Beber Tujuan kunjungan kerja kali ini guna mengevaluasi susunan organisasi dan tata kerja atau SOTK di Puskesmas yang menaungi bidang kesehatan apakah sudah efektif atau belum mengingat DPRD kini tengah merancang sebuah raperda yaitu Rancangan Peraturan Daerah Tentang SOTK Rombongan Pansus II ini dipipin langsung oleh Haji Junaidi ST selaku ketua Pansus Adapun pihak Puskesmas yang mewakili untuk menyambut rombongan tersebut yakni JND selaku PJ Tata Usaha Puskesmas Beber sejarah kita ingin mengevaluasi SOPK Kelembagaan Perangkat Daerah yang sedang berjalani seperti apa efektif atau tidak kan dinamika terus berkembang regulasi juga ada regulasi yang baru sehingga Pansus ini sesuai dengan tugas yang diberikan kira-kira nanti struktur memang sih tugasnya hanya membahas tentang Perangkat Daerahnya tetapi kita menganggap perlu untuk mengetahui SOTK di bawah juga bahkan nanti kelihatan beban kerja dengan struktur yang ada ini bisa nyambung nggak jadi kan saya lihat beban kerjanya cukup besar struktur yang sekarang ini kan cuma empat tadi ya nah ini kemudian ternyata di atas juga sudah menangkap tentu sehingga ada pular perimen kesempatiga yang menambahkan kontak itu kita nanti harus oke Pak Jenny selamat siang tadi barusan kita sempat menyimak ada kunjungan dari DPRD ya Pak bisa dijelaskan Pak siapa yang bergundung dan dalam ranah apa baik kebetulan sebenarnya kehormatan dari kami Puskesan Beber kedatangan Pansus 2 tentang Traferda SOTK sehingga beliau-beliau ingin tahu respon daripada kami yang ada di bawah begitu terhadap SOTK-SOTK yang ada apa perlu mengusulkan tambahan struktur baru atau sudah cukup tadi beliau-beliau menanyakan juga mengenai apakah SDF yang ada di Puskesma sebetulnya itu sudah memadai begitu oke berarti kaitannya apakah akan digunakan atau tidak ya Pak nah cuman tadi dengar juga dari Pak ketua Pansus itu katanya dari yang beliau simak itu banyak subidang yang sudah overload secara beban kerja Pak yang cukup bisa melihat benar-benar seperti itu Pak sebenarnya kalau beban kerja itu tidak perlu begitu karena setiap petugas yang memegang sebagai programmer itu sudah ada tupuksinya masing-masing sehingga bisa menjalankan apa yang harus mereka kerjakan nah ketika beban kerja itu mereka dianggap perlu bantuan tenaga program yang lain itu biasanya melakukan koordinasi dengan kepegawaian dengan rata usaha untuk bersama-sama mencari solusi saling membantu agar program tersebut bisa berjalan dengan baik sepertinya tidak karena SOTK untuk Puskesmas itu atau struktur untuk Puskesmas itu sudah ada perdomannya dari Kementerian Kesehatan yaitu Permen Puskes No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas di situ memuat tupu kopsi struktur kewajiban-kewajiban segala hal tentang jalannya Puskesmas ya tentu dalam implementasinya itu dikuatkan juga dengan misalnya ada peraturan Bupati, keputusan Kepala Binas, keputusan implementasinya secara teknis kalau Pak JNJ sebagai apa? saya di Puskesmas sebagai PJTU PJ Penang-penang Pusaha semuanya ada berapa PJ? PJ itu ada 6 tadi ada PJTU, ada PJ ITM esensial, PKM pengembangan, kemudian UKP, kemudian Gejaring dan Mutu itu diperlukan nah kalau misalkan ada peluang peluang pelayanan Pak yang paling pas itu apakah memasang hotline khusus atau mengadu ke salah satu PJ? baik, Puskesmas Beber ini punya call center di samping ada call center juga ada kotak saran di samping ada kotak saran juga Puskesmas Beber punya alat khusus ketika ada keluhan, ketika ada ketidakpuasan itu mengetik di alat komputer yang disediakan misalnya di layanan BP misalnya ada ketidakpuasan dia itu bisa mengetik puas, tidak puas, kemudian kalau tidak tercover di variable yang sudah ada ada ketik lain-lain dan dia mengetik sendiri apa keluhannya jadi kita sudah menyiapkan untuk merespon ketidakpuasan sehingga kami itu kemarin saja waktu ada survey independen tentang IKM indeks kepuasan masyarakat Alhamdulillah Puskesmas Beber itu nilainya 98 sekian pokoknya lebih 98 jadi direspon oleh masyarakat kami memberikan pelayanan yang lumayan baik namun demikian tidak tertutup kemungkinan masih ada kelemahan-kelemahan yang memang seringkali kami temukan dan kami respon kemudian kita lakukan perbaikan seperti itu luar biasa tahapan yang sudah dilakukan oleh jadi bukan tanpa sebab atau alasan yang jelas kenapa Puskesmas ini meraih pedikat tertinggi yaitu paripurna berhasil dari dirijen akreditasi kemudian seri Pak bisa satu lagi bisa dijelaskan akhirnya ada yang bertanya kepada ini kenapa Pak Kepala Puskesmas tidak hadir dalam korum baik kadang-kadang begini rapat itu kan yang menentukan intansi yang lebih tinggi itu hari ini ada rapat hari ini ada rapat satu hari itu sekarang ada rapat tadi saya mewakili rapat di kecamatan tentang sosialisasi adaptasi kebiasaan baru bersama Muspika Pak Kepala Pusnya itu rapat tentang penyelarasan sinkronisasi BLD di penas kesehatan ya nah tadi saya mewakili di Muspika kemudian ya siangnya sekarang bersama dengan anggota Dewan jadi kebetulan Kepala Pusnya kan satu masalahnya ada tiga nah itu jadi kebetulan saya PJJU suka ditugaskan untuk mewakili beliau nah ya bisa dibilang begitu tapi tidak ada seperti itu tapi secara fungsi ya secara fungsi kadang-kadang mewakili begitu iya oke next time demikian wawancara singkat kami dengan Kepala TU di Puskesmascomber terkait rapat dan SOTK dan pelayanan di Puskesmascomber terima kasih sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton